Intro Salam sejahtera, selamat datang ke channel Moyo Absudet untuk berita hiburan terkini Perkongsian berita hari ini, dah umur 50 tahun terkejut tahu keadaan terkini Melissa Sayla Dulu, famous cerita cili padi, jika disebut drama rantaian cili padi yang populer di era 90an dulu Pastinya ramai yang masih mengingati wajah pelakon-pelakonnya N Ngasri, Melissa Sayla, Tam Suhaimi, Nick Faris, Nick Fazil dan Jafar On menjadi tonggak utama drama ini Kini sudah berpuluh tahun berlalu ada yang masih aktif dalam dunia seni dan ada juga yang sudah bersara Salah seorang yang masih aktif adalah Melissa Sayla, anak kepada seni Wati Mariani, ini masih kekal bertenaga Darah seni yang mengalir dalam tubuhnya membuatkan Melissa tidak dapat berpisah dengan dunia seninya ini Mungkin ada yang tidak mengetahui bahawa Melissa adalah anak saudara kepada Biduanita Saloma dan Lagenda Piramli Kini menginjak ke usia 50 tahun, Melissa Sayla kekal cantik dan menawan Membesar dalam sebuah keluarga seni, Tan Sri Piramli, Puan Sri Saloma dan Seni Wati Mariani sudah cukup membuktikan bakat semula jadi yang ada dalam dirinya Melissa pernah ditanya, pertanyaan rahasia sentiasa kelihatan muda Jawabnya, ya ke adoy tak terpikir pun, bagi saya muda sahaja, apa yang penting adalah minda kena selalu sihat dan selalu positif Jangan banyak streskan otak, kongsi Melissa Sayla kekal cantik sehingga sekarang Melissa Sayla atau nama sebenarnya Melissa Muhammad alias bercerita tentang penglibatannya sebagai seorang pengarah Sudah lebih 10 tahun saya bergiat aktif dalam dunia pengarahan, tetapi kebanyakan adalah dalam bentuk drama Pernah juga dulu saya mengarah sebuah film, tetapi sayangnya film itu tidak keluar panggung Ada beberapa masalah yang menyebabkan film itu tidak dapat ditayangkan terang wanita kelahiran Kuala Lumpur ini Sekian sahaja perkongsian berita hiburan kali ini, nantikan berita selanjutnya dalam channel ini Terima kasih Terima kasih